Assalamualaikum teman-teman, yuk kita bikin kue tradisional Ongol-ongol dari tepung tapioca Tapi disini aku tambahkan sedikit tepung ketan Supaya rasanya enak, kenyal dan pokoknya nagih Oke langsung aja kita ke bahan-bahannya Nah disini langsung aja kita masukkan ke dalam panci 120 gram tepung tapioca 30 gram tepung ketan 120 gram gula pasir Setengah sendok teh garam 300 ml air Dan 1 bungkus santan kara instan yang 65 gram Nah ini kita aduk Nah selanjutnya aku tambahkan pasta pandan Disini teman-teman bebas mau pakai pasta coklat, pasta stroberi ya Pokoknya bebas Nah cukup sedikit aja, gak usah banyak-banyak Nah ini kita masak sampai kental seperti ini teman-teman Tuh bisa dilihat ya Nah pokoknya apinya sedang, kecil Senderung kecil ke sedang Kita masak sampai kental seperti ini Terus kita pindahkan ke dalam loyang Loyangnya bebas Disini aku alasin pakai daun pisang Supaya gak lengket Dan sedikit olesin pakai minyak Nah ini kita kukus kurang lebih 15 menit Di panci kukusan yang sudah panas Terus kita tutup pakai serbet Supaya tidak ada tetesan air Nah ini udah jadi Sekarang kita tunggu dingin Betul-betul dingin baru kita potong-potong Nah disini kelapa parutnya aku sudah siapkan setengah butir aja Bagian putihnya Ditambah dengan 1 lembar daun pandan Dan 1,4 sendok teh garam Ini kita aduk Terus kita kukus juga 10 menit aja cukup Nah ini udah dikukus ya teman-teman Sekarang kita sisihkan dulu Oke onggol-onggolnya udah dingin Sekarang kita keluarkan dari loyang Terus kita potong-potong Untuk ukurannya bebas aja Mau sebesar apa Disini aku coba pakai plastik Supaya gak lengket Ternyata gak pakai plastik juga gak lengket ya teman-teman Nah ini aku potong-potong kotak-kotak seperti ini Nah langsung aja kita masukkan ke dalam Parutan kelapa yang udah dikukus tadi Udah deh jadi gampang banget kan Jadi ini kue tradisional yang paling gampang Bikinnya juga Terus bahan-bahannya juga murah sekali Dan ini bisa tahan di kulkas Walaupun kita masuk kulkas itu gak keras Tetap kenyal Terus bisa dijual deh Dimikain seperti ini Oke aku mau cobain dulu Ini enak banget Tuh bisa dilihat ya Teksturnya lembut Kenyal dan manis Pokoknya enak banget Selamat mencoba Sampai jumpa lagi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum